Kalaupun aku gak bisa dapetin kamu, it's okay, aku gak masalah. Tapi kamu jangan kayak gini. Aku cuma pengen buktiin sama semuanya. Masuk sama orang tau kamu. Kalau aku bisa. Bisa. Kalau bisa. Bisa gak tanpa kamu. Bisa sama orang lain. Yaudah, kamu sama orang lain, kamu nikah lagi, kamu mikirin orang lain. Gak usah mikirin Mary lagi. Terus aja kamu kayak gini. Far. Harry. Aku ke rumah kamu, kamu gak ada. Kamu ngapain disini? Pengen sendiri aja. Aku tetep yakin. Kalau sebenarnya Mary ini gak meninggal. Terus kalau dia gak meninggal, kenapa dia gak balik sama kamu? Semungkin dia ditolong orang, pengendalaman situ. Busnya jatuh ke jurang. Semua orang yang ada di dalam sana terbakar. Udah jelas kan? Tapi DNA yang dikasih dokter, gak ada sama sekali identitasnya Mary. Tes forensik yang diajukan polisi pun juga gak ada. PR ini udah setahun. Udah lah, kamu tuh waktu yang ikhlasin dia. Kamu cinta itu sama dia? Bukan. Bukan lebih kecinta. Tetap status. Dia udah gak ada. Dia udah bukan istri kamu lagi. Kamu ikhlasin aja dia. Kamu gak mengalami, makanya kamu bilang gitu. Aku yang ngalami. Jadi aku yang tau perasaan aku juga. Ya. Dari dulu, kamu memang secinta itu sama Mary. Aku udah bilang. Udah lah, Fair. Mau alasan apa lagi? Bukan misalnya cinta. Tanggung jawab? Apa? Karena dia istri kamu. Status. Aku gak mau kamu kayak gini. Ini bukan Fair yang aku kenal, Fair. Aku cuma enggak nyaga aja. Aku semuda ini jadi duda. Fair. Ini udah waktunya kamu bukan lembaran baru. Gak perlu mikirin Mary lagi. Aku tau Mary gimana. Dari dulu, dia jadi istri kamu. Mana pernah nge-beduliin kamu, Fair? Kamu siapa sih? Hah? Yang berkeluarga tuh aku sama Mary. Fair, aku temen kamu dari dulu. Kita kenal udah lama. Kita cuma temen. Gak lebih dari itu. Iya. Kita cuma temen. Aku selalu nganggep kayak gitu. Aku cuma gak mau kamu terlalu masuk dalam berkeluarga aku. Oke. Di luar kita temen. Tapi ini privasi aku. Aku juga punya privasi, Fi. Kamu dari dulu. Salah aku campur urusan aku. Mary udah gak ada. Aku ngomong kayak gini karena aku tau kelakuan Mary di luar gimana ke kamu. Masih kamu mau ngebelain dia. Justru bagus, dia udah gak ada di dunia ini. Eh? Kamu cuma sebarangan ngomongnya. Aku tau maksud kamu apa. Kamu kayak gini. Gua tegirin aku kan. Hah? Licik banget kamu ya. Kamu jelekan mantan istri aku. Untuk dapetin aku. Gak gitu caranya. Farah aku belum selesai ngomong. Ferry tunggu. Ferry! Ferry! Kebisannya sih kamu buta. Gak liat kayak gimana Mary dulu waktu hidup. Sampai sekarang dia mati. Kamu tetep aja mikirin dia. Kamu gak pernah mikirin gimana aku. Farah! Ferry, kita mau ngecek lahan ya. Gak sabar banget deh. Lahan itu nantinya buat kamu. Kalau kita udah nikah semuanya. Semua apa yang aku beli untuk persiapan kita menikah itu atas nama kamu semua. Saya gak salah segitunya kok. Gak apa-apa itu atas nama kamu juga. Itu udah temen jawab. Dan emang udah direncanakan sama aku. Jadi kamu gak perlu khawatir. Makasih ya. Sama-sama. Nantinya juga kan buat anak kita. Oh iya. Aku bersyukur deh. Bisa hidup sama kamu. Sama aku sama kamu. Aku gak pernah kekurangan anak aku. Aku juga. Jadi aku pilih tanah di luar kota. Aku pengen ada suasana baru. Dan juga aku lagi ada proyek di luar kota atau di kota ini. Tapi kenapa kamu harus milih kota ini? Kenapa gak kota yang lain? Iya karena emang kota ini sesuai dengan kerjaan aku. Dan juga emang suasana di kota ini tuh lebih sejuk daripada kota kita. Jujur aja ya sayang. Aku agak keberatan kalau kita bakal pindah ke kota ini. Kenapa nih? Ya gak apa-apa. Ya maksudnya ya kenapa kita harus ke kota ini? Kenapa gak ke kota yang lain aja yang lebih jauh? Apa kamu pernah ke kota ini? Atau kamu punya tromba tempat kota ini? Ya enggak lah. Ya kota Bondo sini kan gak terlalu luas juga kan. Ya kenapa gak nyoba Banyuwangi, Bali. Lebih seru ya kan. Apalagi kalau proyek kamu di sana di Bali. Pasti budgetnya juga gede. Aku suka di sini. Emang karena ya dulu aku ke Masin Udah aku pernah ke sini. Pernah main bareng sama temen-temen. Jadi biar aku tahu rasanya di kota ini gimana. Beda sama Banyuwangi dan yang lainnya. Mungkin ntar kalau kita berkeluarga di sini. Kamu pasti ngerasain ya. Gimana hidup di kota ini? Iya sih, di sini juga gak terlalu rame. Jadi masih asri. Meskipun orang bilang ini kota mati. Ya emang bener-bener kota mati. Kota para pensiunan. Ya udah sayang. Emang lahirnya kita di mana? Masih jauh dari sini. Udah di-fit lagi. Jadi kita langsung ke sana aja. Kebetulan arsitek aku lagi menunggu. Oh, arsitek ini udah di sana? Iya, udah di sana. Ya udah, kita iya. Pas kamu suka liat. Tanahnya luas banget. Oh ya? Iya. Alhamdulillah. Sedidang udah dapet proyek baru aja. Alhamdulillah, Zen. Proyek yang sebelumnya belum kelar. Udah dikasih rezeki proyek baru. Nah, itu mas. Itu adalah balasan dari Tuhan. Mas Didang kan gak pernah ninggalin sholat. Ya, itu kan wajib, Zen. Terus jangan lupa sedekahnya. Nah, itu yang paling penting, mas. Itu. Karena hidup di dunia ini, harta kita itu sebagian punya orang-orang yang membutuhkan. Ya, titipan dari Tuhan kan. Betul. Kamu harus kayak gitu. Berapapun gaji kamu, sisihkan. Siap. Proyek yang di situ bandung belum kelar kan, mas? Itu udah 80%. Udah hampir jadi. Kalau proyek yang ini punya orang luar kota. Oh, ini punya orang luar kota? Ya. Dia pindah ke sini dan bakal bangun rumah di sini. Keren. Ya, Alhamdulillah, Zen. Masa muda aku disibukan dengan kerjaan aku yang sekarang. Ya, mas. Ya, mas. Mas, alhamdulillah juga. Saya ikut mas Didan. Enak. Kerjanya santai. Meskipun... Lambut saya kayak gini. Gak apa-apa. Asalkan di sisi rapi. Kalau perlu diikat. Yang penting kamu bisa kerja, itu keahlian kamu, job desk kamu di situ, yaudah. Kenapa enggak? Saya enggak butuh tuh orang-orang yang harus ijazah tinggi. Enggak butuh. Yang penting dia dikasih kerjaan, bisa kerjain, yaudah. Setiap, mas. Betah kan kerja sama saya? Betah, mas. Ini aja udah mau tiga tahun, kan? Alhamdulillah. Kalau teman-teman kamu ada yang pada naik kerjaan, bilang aja. Bentar. Saya pasti masukin kok. Siap. Atau saudara kamu aja. Siap, mas. Kan Mas Didan belum buka lawangan kerjaan. Iya sih. Tapi bentar lagi bakal aku buka. Oh, iya. Proyek ini bentar lagi terrealisasi. Kamu jangan lupa ya. Atur semua jadwal aku dan... Semuanya yang aku butuhkan, Saya minta tolong sama kamu. Baik, mas. Termasuk wira-wiri ke situ bondo. Iya, kamu harus siap itu. Siap. Oke? Siap, mas. Ini orangnya kemana, mas? Mas YOTW. Ada di jalan. Bentar lagi kita bakal ngopong. Ya, sepertinya sih orangnya pengen persis sama yang kayak di kotakan. Jadi, ya mirip-mirip itulah. Far! Faris, stop! Faris, stop! Aku bilang stop! Kamu bisa gak sih dengerin aku? Gak ada yang perlu lagi didengerin. Ya. Aku emang suka sama kamu. Gimana? Aku sayang sama kamu dari dulu. Iya. Makanya kamu kayak gini. Kamu sampe jelek-jelekkan Merry. Sampe aku yang lebih dulu suka sama kamu, bukan Merry. Kenapa kamu tiba-tiba berubah dulu? Padahal kita sedeket itu. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Tanyakan pada orang tua kamu. Gimana dia perlakukannya sama aku? Maksud kamu apa ngomong kayak gini? Orang tua kamu nyuruh aku jauhin kamu karena status sosial aku. Paham gak kamu? Pertahu gak kamu? Kamu gak pernah tahu. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Seharusnya kamu cari tahu kenapa aku pergi dari kamu. Aku udah usaha. Selama ini gak apa? Yang aku lihat kamu malah ngelamar perempuan yang gak aku suka. Karena aku sakit hati. Karena orang tua kamu. Munafik orang tua kamu. Oke. Oke. Keluarga aku salah. Iya. Emang salah. Tapi aku mau nanya sama kamu. Pernah. Aku ada di hati kamu. Gak perlu aku jawab. Dan itu gak penting sekarang. Beda. Gak kayak dulu. Aku cuman berharap. Keluarga aku utuh. Tapi Mary udah gak ada. Aku gak yakin itu. Far. Kamu sadar gak sih? Kamu gak usah bodoh. Kenapa sih kamu ngarepin perempuan kayak gitu? Itu hak aku. Kamu tahu? Dulu dia sempat selingkuh dari kamu. Kamu tahu gak? Aku diim. Aku gak bilang sama kamu. Karena aku takut kamu sedih. Itu cuman akal-kalakan kamu doang. Buat bisa dapetin aku. Gitu kan? Aku emang sejahat itu. Kenapa gak dari dulu aku bilang sama kamu? Justru kamu bersyukur Mary mati. Aku emang bersyukur. Pikiran apa itu? Ya aku emang seneng dia gak ada. Karena yang aku pikirin aku cuma pengen kamu bahagia. Enggak gitu caranya. Salah kamu. Aku cuma pengen sendiri. Far. Please. Mary udah gak ada. Waktunya kamu ngelanjutin tidur. Kamu gak pernah tahu perasaanku gimana. Gak kan pernah tahu. Gak ada yang sok tahu. Kamu bilang aku gak pernah ngerti. Kalau liat kamu kayak gini. Aku sakit. Itu cuman ambisi kamu aja untuk dapetin aku ya, Kak. Kenapa kamu kayak gini sekarang sama aku? Kenapa kamu perhatian sama aku? Ada maksud dan tujuan. Ada kepentingan. Aku. Far. Kamu boleh sama yang lain. Tapi gak kayak gini. Kalaupun aku gak bisa dapetin kamu. It's okay. Aku gak masalah. Tapi kamu jangan kayak gini. Aku cuman pengen buktiin sama semuanya. Masuk sama orang toko kamu. Kalau aku bisa. Bisa. Kalau bisa. Bisa tanpa kamu. Bisa sama orang lain. Yaudah. Kamu sama orang lain. Kamu nikah lagi. Kamu mikirin orang lain. Gak usah mikirin Mary lagi. Yaudah. Kalau gitu. Iya. Tunggu mobil ketinggalan mas. Oh yaudah. Silahkan. Kamu. Mending tunggu di mobil aja. Baik. Kalau gitu. Ya. Semoga aja. Proyek yang disini berjalan lancar. Mas Didan. Halo. Udah nunggu lama. Oh iya. Baru aja kok. Mas. Mas Gege. Kenali ini calon istri saya. Riri. Namanya. Riri. Ini Didan. Oh. Saya yang ngurusin tanah kita. Oh Riri. Iya. Calon istrinya ya. Calon istrinya ya. Kenapa? Enggak papa. Enggak. Kayak pernah ketemu gitu. Familiar soalnya. Wajahnya. Cantik kok. Cocok. Udah lama. Pacaran. Baru-baru aja sih. Oh gitu. Cuma aku. Langsung berkomitmen sama dia. Kayaknya enggak ada yang aneh. Enggak enggak mas. Ya. Berhubung mas. Pindah ke kota ini. Itu. Kenapa ya mas. Kalau boleh tahu. Ya. Saya mencari suasana baru. Oh iya. Dengan kehidupan. Dan nantinya. Akan ditempatin sama. Saya dan kawan istri saya. Mas ya. Asli luar kota. Atau asli kota ini? Saya luar kota. Oh iya. Kalau. Dia asli. Kan satu kota disampau kamu. Oh. Iya iya. Enggak enggak. Gapapa mas. Ada apa ya mas. Enggak. Ya. Heran aja. Kenapa pindah ke kota lain gitu. Oh soalnya. Calon suami aku ini. Bakal ada proyek juga disini. Makanya kita cari lahan buat rumah baru. Oh gitu iya. Jadi memang lokasi yang kemarin mas Gege pilih disini kan? Iya. Gimana menurut. Ya kalau. Saya? Menurut saya sih. Saya bisa kerjakan ini. Secepatnya. Kalau bisa satu tahun. Satu tahun? Iya satu tahun itu. Laku banget. Oh itu udah cepet sih. Satu tahun itu udah cepet mbak. Kita rumahnya beda kan? Iya mas Ayat sih. Kita mau nikah nunggu satu tahun. Yang gak mungkin dong. Iya. Nanti saya. Maksimalkan lagi deh. Sayang. Kalau memang pengen dipercepat. Kita ya harus nambah. Tukang untuk mempercepat. Pekerjaan ini. Yaudah gini aja mas Jidan. Berapapun. Ya. Saya bayar. Yang penting. Sebelum satu tahun rumah ini udah jadi. Oke. Kalau dengan cara memperbanyak tukang. Boleh gak apa-apa. Oke. Siap. Tapi nanti ya konsekuensinya itu. Cuman. Tambah budget mas. Oh itu mah gampang. Oke. Tementerian istri saya senang. Saya pastikan nanti. Pembangun ini gak sampai satu tahun. Oke. Bagus. Ya. Untuk miniatur. Rumahnya. Udah di. Ya. Udah dilihat kan sama mas Giki. Udah dilihat sama saya. Itu udah sesuai kan. Sesuai. Cuma saya ingin menambahkan beberapa ruangan. Untuk pribadi saya. Oh gitu. Gak apa-apa kan bisa dirubah. Bisa-bisa mas. Bisa banget. Sesuai dengan permintaan mas Giki sendiri. Makasih ya. Iya sama-sama mas. Kalau mas Jidan ini orangnya hebat banget. Dia. Arsitek paling hebat. Itu kurang lebih sih. Mirip dengan proyek saya yang di Kalibagor. Tau. Jadi gak terlalu. Susah sih menurut saya. Iya. Lebih kepanjang aja ya. Yaudah saya. Aku mau tanya. Tanah kita batasnya dimana sih? Ini kayak luas banget. Emang luas. Karena udah bilang. Jadi semuanya buat bangunan rumah kita. Iya. Antinya buat kamu. Ya. Kita cuma iduh berdua. Udah tenang aja. Kita nanti banyak. Yaudah mas Jidan. Saya pergi dulu. Mari mas. Nanti saya hubungi lagi. Oh iya siap. Sampai ketemu besok ya mas. Kita ketemu lagi di sini. Iya mas. Mari. Iya. Meri banget sama Meri. Itu Riri. Mantan istri Ferry. Meri namanya. Waduh. Waduh. Emang dunia ini tuh. Bayang yang mirip ya orang-orang. Apa jangan-jangan itu Meri juga lagi. Kan. Jasadnya Meri sampe sekarang gak ketemu. Wah. Jangan-jangan dia. Gila kamu ya. Gila kamu tau. Kamu kayak gini. Aku cuma pengen sendiri. Tolong tinggalin aku. Halo. Halo Dan. Iya. Kenapa Dan? Eh. Aku mau kasih apa yang penting. Tunggu tamu. Kabar apa? Coba deh chat. Oh. Oke oke. Di chat cepat. Iya iya iya. Iya udah aku cek. Aku balik. Enggak. Kita pulang bareng. Aku gak bakal pernah ninggalin kamu. Vy aku pengen sendiri. Enggak mau. Aku yang bakal selalu ada buat kamu. Kamu boleh gak milih aku. Sampai kapan kayak gini. Kamu boleh gak milih aku. Kamu boleh gak cinta sama aku. Tapi aku mau kamu bahagia. Siapai kayak gini Vy. Serius. Meri. 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 Meri kan? Aku gak tau Didan dapet dari mana Aku gak paham Halo Udah liat Dan Itu Mary kan Aku sih awalnya Kayaknya gitu Dia Mary Terus Dia bilang dia bukan Mary Dia bilang nama dia ke Riri Bukan Mary Gak mungkin itu Mary Ben Dia dimana Kebetulan Kebetulan Cowoknya itu klien aku Dia bakal Bakal bangun rumah disini Kamu tanya dia dari mana Atau dia sakit Lupa ingatan atau gimana Kamu gak tanya semuanya itu Aku gak terlalu Kesitulah Yang gak enak Ya udah Udah pergi orangnya Besok kita ketemu lagi Kalau masih penasaran Gak malah besok ketemu Kita ketemu di Dan Oke Dan oke Oke Ya udah ya udah Kamu dimana Aku samperin kamu Lagi di proyek mana kamu Baik sekitar taman Oke Kebetulan aku ada di sekitar taman Aku ke kamu sekarang ya Oh Yaudah Yaudah Mary gak punya kembaran Gak mungkin itu bukan Mary Tapi dia foto sama cowok Mungkin aja Saudara Senak saudaranya Atau kakak-kakaknya Kenapa namanya Riri Kita samperin di Dan Mungkin tau informasi dari dia Udah jelas kan Besok Ver Yaudah Biar aku yang ngurusin kamu pulang Kamu masih rahat Kamu makan Atau kamu kembali kerja Jangan kayak orang Bodoh Kayak begini Sekali lagi Jangan ambil kesempatan Ver Aku cuma pengen kamu bahagia Ver Mas Saya mau Kemusala dulu Oh Zen Kamu Bentar lagi pulang Sendiri ya Mek ojek Mas Didan Ini saya kasih wongkosnya Oh Yaudah Kalau gitu Saya bawa mobil sendiri Sihat Aman Lagian kan Jam kerja kamu udah selesai Udah waktunya pulang Ntar lagi saya langsung Ketemu sama Vivi dulu Kenapa mukanya Mas Didan Kok Beda Sama yang tadi Ini Zen Aku Ketemu sama Istrinya Sahabat Aku Si Vivi Si Ferry Oh Tapi gak tau deh Barusan Itu beneran Istrinya Ferry Atau bukan Barusan yang mana Mas Barusan kan Mas GG Klien aku Sama istrinya Eh Sama pacarnya Bukan istrinya sih Barusan Dia bilang Namanya tapi bukan Mary Namanya Riri Ya bukan lah Mas Namanya aja beda Tapi mirip banget Zen Ya kan di dunia ini Kita punya kembaran Tujuh Ya Iya sih Tapi kan masalahnya Istri Ferry ini kan kecelakaan Terus jasadnya itu gak ditemukan Sampai sekarang Sampai sekarang Ya gak mungkin lah Mas Kalau kecelakaan kan udah pasti tuh Meninggal Kecelakaan gimana Bisa jadi dia tuh ditolong orang Terus dia lagi Ini apa namanya Lupa ingatan Iya juga sih Cuman masa iya Mas Gak tau lagi deh Barusan aku juga udah kirimin fotonya ke Vivi Aku sempet motoin tadi Tapi Si Riri itu tau gak Sama Mas Didan Gak tau Harusnya sih tau Apa mungkin dia Bener lupa ingatan ya Kalau tau mah Pasti kan Nyapa Mas Didan Tau kan Ya Berarti mungkin Bukan Gak tau Gak tau lagi deh Ntar aku obrolin dulu sama Vivi Aku mau ketemu dia dulu Yaudah kamu Pulangnya naik Ojek ya Sorry Siap Mas Kembaliannya ambil aja Anggap aja itu bonus Gak usah Mas Udah ambil aja gak apa-apa Saya balik kantor Atau langsung balik rumah Langsung balik rumah lah Lagian kan udah selesai Siap Saya ambil helm dulu di mobil Oke Hati-hati ya Siap Mas Yaudah Saya duluan Mas Iya Zen Jadi gelisah gini Sahabat Vivi yang Lagi kesusahan Aku yang dikasih tanggung jawab Pernah udah ketemu sama Lantan istri Feri Aku yang ketemu soalnya Gak apa-apalah Hitung-hitung bantu Siapa tau emang bener Istrinya sih Feri Semoga kita bahagia disana Tinggal disana Dan Mulai hidup baru Sayang Sayang Kenapa bengok Wajah kamu kok cemberut sih Enggak mungkin Ini efek Kecapean Kecapean Kamu halangan Enggak Enggak Kan Kita habis perjalan jauh Atau juga Misalnya cuma sebentar kan Emang kamu Udah fix banget ya Buat pindah ke sini Emang fix Aku udah beli rumahnya Dan aku dulu dijanjian Semar setiknya untuk dibangun Gimana Lagipula aku disini juga Mau berbisnis Tadi yang kubilangan Masa kamu lupa sih Kenapa Kamu gak suka gak disini Bukan gak suka sih Tapi menurut aku Tidak terlalu menarik Tapi kalau kamu emang Udah bener-bener fix Mau tinggal disini Yaudah Aku ikut kamu aja Yaudah Kalau emang gak mau Enggak suka nantinya Kita pilih lagi Tapi sebelumnya Aku pengen buat konten Konten? Iya? Konten apa? Yang kayak di Tok-Tik Tok Sebelum rumah jadi Kita foto dulu Sayang yang Ini dia langge gitu Terus kalau rumah udah jadi Kita foto lagi Kita upload di sosmed Biar orang semua tahu Kalau kita romantis Dan punya niat Dan komitmen untuk serius Tapi kamu masih ingat kan Aku tuh orangnya mau Dari seperti apa? Maksudnya Aku lupa Ya kamu tangan tahu sendiri Aku tuh Gak pede Di depan kamera Apalagi Di dalam dunia-dunia sosmed Kayak gitu Mengapa aku lupa Kalau kamu yang berhubung Orangnya Ya Aku cuma pengen Kayak teman-teman aku Yang lain Ya kita akan Memujukan impian kita Mengekspresikan Kebahagiaan kita Gak harus dengan Terjun ke dunia sosmed Cukup terdiri Sama rekan-rekan kamu Waktu kita ketemu Itu udah cukup Cukup juga sih Emang Kalau introver itu Gak bisa berubah Iya Aku juga gak tahu Sebenarnya Aku kok mau Gak apa-apa say Ya aku wajar sih Ya aku kayak gini Kan juga demi kamu Supaya gak ada yang Banyak yang suka Bisa aja Aku diselting nih Gak apa-apa sih Kalau ada yang mau Nih Saya jotos Tapi Sekali lagi Makasih ya Kamu udah mengusahakan Apapun yang aku mau Semua yang kamu mau Aku pasti turutin kok Ntar Rumahnya itu mau dibikin istana Ataupun dibikin apa Setelah kamu deh Kita rompak lagi Kurang tanahnya Kita lebarin lagi Ya sih Kalau dari gambar Yang arsitek itu Kemarin kasih Dan kita Itu cukup banget Udah deh Kalau emang kamu seneng Aku juga seneng Yaudah yuk Aku udah capek Istirahat Ya kita istirahat di Apartment Mana Igen? Ya tunggu Dia perjalanan kesini kok Dia ada disekitar sini Sebenernya aku cuma Minta tahu aja Apa alasan Meri Kayak gitu Aku tahu deh Itu Meri Meri gak punya kebaran Gak kira Orang sama Semerif itu Karena sebelum Kejadian itu Aku tengah hebat Sama dia Oh ya Sebenernya Banyak masalah Dalam keluarga aku Sama Meri Kenapa aku kayak gini Karena aku ngerasa Hidupku dipenuhi dengan misteri Dengan kepergian Meri Bukan berarti Karena aku sayang sama dia Bukan Aku cuma pengen tahu aja Dan aku pengen bener-bener Kalau dia emang Udah gak mau sama aku Kita cerai Secara baik-baik Bukan kayak gitu caranya Rasa curigaku Emang dari awal kejadian itu Kalau semua ini adalah Kemainannya dia Untuk hindar dari aku Karena aku Minta maaf ya Aku udah bersikap egois Nama kamu Ya kamu gak paham Apa yang aku maksud Bener kan Feeling aku Karena aku yang tahu masalahnya Karena aku yang tahu keadanya Aku yakin itu Meri Iya Apapun jawabannya Aku selalu pengen Kamu bahagia Makasih banyak Bukan aku pengen Ngambil kesempatan Kalau aku pengen Ngambil kesempatan Udah dari dulu Aku lakuin Aku tahu Sorry Aku emosi tadi Karena memang emosi aku Ngestabil Fer Mungkin ini emang Waktu yang gak tepat Tapi aku selalu sayang Sama kamu Sepenuh hati aku Dari dulu Cuma buat kamu Itu kenapa Aku gak pernah Sama yang lain Fi Andai aja kamu tahu Kejadian dibelarangin semua Aku minta maaf Ntar aku sama kamu Enggak Ntar aku sama kamu Aku sedeket itu Sama kamu dulu Aku sayang Sama kamu Meskipun kita gak pacaran Sorry kalau aku jujur Tapi orang tahu kamu Yang minta aku pergi Dari hidup kamu Sakit hati Aku Milih sebarang orang Yang sekiranya mau Sama aku Untuk aku jadi istri Ternyata Maaf kayak gini Fer Andai maaf itu masih ada Buat aku Aku siap menerima keadaan Bukan kamu yang salah Mungkin Waktu itu Memang keadaanku aja Membuat suamanya kayak gini Tapi gak apalah Menurut aku ini Semua perjalanan itu Fer Perasaan aku ke kamu Gak pernah berubah Dari dulu Kamu tetap orang yang sama Buat aku Aku berani Ngedeketin kamu lagi Karena aku tahu Kamu sendiri sekarang Selesai ini semua dulu Diden mana ya Aku cuma pengen tahu Pastiannya Agar aku gak Gak ada misteri lagi Capek Elvi aku kayak gimana Serius Aku bakal minta tolong Diden Biar kamu dapetin Semua jawabannya Ngomongi Diden Udah Tunggu ya Kau boleh kirim Gak aku Dan Gimana menurut kalian Peri udah liat juga kan Iya Aku udah liat Mirip banget kan Bukan mirip Tapi aku yakin itu dia Aku nyangkanya juga gitu Tapi nama dia bilang Riri Sebelum Jadian ini Aku yang tahu situasinya Aku yakin itu dia Dan dia gak ada dalam disitu Dia memanfaatkan keadaan Untuk membuat semuanya Hilang Dia merubah nama Bisa jadi Yaudah Daripada kita cuma ngira-ngira Mending besok temuin dia Jam berapa Kamu disini besok ketemu dia Besok pagi Jam 9 Aku disini Sama dia Oke Aku bakal temenin kamu Dan aku betul-betulkan kamu Untuk lengkap semuanya Bukan Berarti aku pengen balik sama Riri Enggak Aku cuma yang pengen tahu Dan biar semester ini terbongkar semuanya Aku bakal bantuin kamu kok Menang aja Sorry aku membeli batikan kamu Dan pekerjaan kamu disini Ya mau gimana kan Aku yang ketemu sama dia Ya aku bener untuk bantu kamu Ya sebelumnya maksudnya Kamu udah jujur Melalui Vivi Aku punya informasi yang Menurut aku ini adalah titik terang Dan makasih banyak ya Kayaknya ini bakal Dapet titik terang deh Dari ini semua Temen Ya dia kayak gitu Excited karena Aku mau bantuin kamu Kita temen Iya Iya Oke Sebelumnya makasih banyak ya Sama-sama Iya dah Kalau gitu Aku besok Kamu pulang Iya Pokoknya aku besok mau nemenin kamu Oke dan makasih banyak Kalau masih sama-sama Kamu lewat Vivi aja Oke Iya deh balik Apa-apa aku langsung ngumpulin kalian ya Oke Makasih banyak ya Sama-sama Ayo duluan Iya Hati hati Ngapain pakai pegang tangan Tangan aku segala Sengaja Mau lihat dia gimana ekspresinya Makasih ya Ini penting banget buat aku Semeng ya Ya kan kamu tau sendiri Gimana aku ke dia Emang kamu berharap banget ya Sama dia Mudah sana pergi Ya Banyak perubahan sih Sabernya kalian juga Mer Meri kan Maaf mas Nama saya bukan Meri Eh kagetnya Badi-badi orang Kenapa kamu ngelakuin ini Ngelakuin apa ya mas Emang kita kenal Udah lah Nggak usah berpura-pura Kamu Meri kan Kayaknya mas Salah orang deh Nggak salah orang Kamu nggak pernah punya kembaran kan Kamu murah menang nama kamu Biar aku pangling Sama kamu Biar orang-orang Ngira kamu mati Mas saya bukan Meri Tapi saya Riri Oke Kita belum ada status cerai Aku punya dokumen semuanya Aku bisa laporin ke pengadilan Untuk tes DNA kamu Sesuai nggak Sesuai nggak sama yang di Mas Kita itu baru ketemu loh Pertama kali ini juga Terus mas bilang gitu ke saya Nggak aku yakin Kau Meri Kamu bukan orang lain Kamu rubah cat warna labut kamu Biar semuanya berubah Gitu kan Ini apa-apaan sih Saya nggak ngerti ya Apa yang dimangsa sama mas Aku punya dokumen Vakti nikah kita Aku curiga dari awal Kita tengkar Tiba-tiba kamu kayak gitu Oke Gini ya mas Saya baru pindah Kesini Dan tiba-tiba ada orang Yang bilang kalau saya ini Meri Udah jelas-jelas Saya ini bukan Meri Tapi Riri Berubah nama Mau berubah apapun Kamu tetap Meri Ya udah deh Gini Kalau kamu emang nggak percaya Kalau saya Riri Kau tapi saya Riri Lagian saya itu bukan orang sini Saya pindahan Kenapa bisa kebetulan gini ya Akte nikah sama kayak foto KTP kamu Sekalian kamu harusnya ngubah Sama foto kamu Kau bisa bohong deh Meri Aku nggak masalah Kalau kamu pengen pergi dari aku Kamu nggak masalah Kita bisa secara baik-baik Bukan kayak gini caranya Kamu dengan kayak gini Kamu Bikin aku Tersiksa Aku Mungkin-mungkin kebetulan Istri kamu itu Memirik Sama saya Yaudah waktu itu kita tes DNA Aku laporan pengadilan Kalau kamu nggak mau Aku laporan pengadilan Nanti ada panggilan Untuk kamu Aku bisa ngelakuin Setelah cara Untuk kamu semua Setahun ini Masalah ini kayak aku Nggak ada titik terang Aku udah dapet informasi dari beberapa orang tentang kamu Kenapa aku tahu kamu disini Udahlah Nggak usah bohong lagi Kamu tinggal bilang aja Kalau kamu udah nggak sayang sama aku Kamu pengen pisah sama aku Kita pisah secara baik-baik Bukan kayak gini caranya Oke Aku emang Merry Aku ngubah semua Identitas aku Selama ini Hmm Ya kan Apa maksud Maksud kamu apa Aku nggak betah hidup sama kamu Fer Kamu juga tahu kan Apa permasrahan kita dari dulu Dan sial Kamu nggak bisa ngasih semuanya Untuk aku Oke Seharusnya kamu bilang Bukan kayak gini caranya Kamu Seolah-olah gandung aku kayak gini Mek Bukan udah jelas ya Dari petengkaran terakhir kita Iya jelas Kamu minta cerai Bukan terus kabur Selesaikan di pengadilan Bukan kayak gini caranya Ya udah Terus kamu sekarang mau apa Kau kita cerai Ya udah Kita cerai Seenggaknya aku sedikit Lengga Dengan ketemu sama kamu Aku cuma butuh ngomong aja Sama kamu Jangan Berpura-pura kayak gini Efort kamu berlebihan Ngubah KTP Membuat keterangan palsu Ingat Kalau aku laporin polisi Kamu bakal masuk penjara Kalau aku tega sama kamu Tapi aku nggak lakuin itu Aku cuma butuh kamu jujur Nggak apa-apa Kalau kamu nggak bahagia sama aku Karena faktor ekonomi Nggak masalah Setahun berlalu Aku udah bisa berubah Ya udah sekarang kamu udah tau kan Aku nggak mati Ya udah urusin aja Perceraian kita Oke fine Oke berarti fix Kayak gitu ya pembangunannya mas Yang dirubah juga ya fix gitu Nggak akan aku rubah lagi Oke ya sesuai sama permintaan mas GG Karena kita mengutamakan pelayanan Dan sesuai permintaan customer Sesuai sama permintaan klien juga Ya Terima kasih banyak mas Sudah bekerja sama dengan kita Kita sangat berharap juga Mungkin di next Pembangunan Entah rumah Entah ruko atau apa Bisa berhubungi Bisa berhubungan langsung dengan saya Tenang Gini mas Zidan Ntar kalau saya udah usah lagi Saya pasti Mas Zidan Nggak ke yang lain Karena saya sudah tau aslinya gimana Nah itu dia mas Oh iya Kayaknya tahun depan saya ada proyek juga mas Proyek lagi Cuma dalam kota Mungkin Bisa masih dan urus Boleh boleh siap mas Saya suka Boleh banget Apa namanya Tipe pembangunannya Setara spesifik sih Bagus banget Saya suka Itu kan masih sesuai sama Sketsanya dulu Kita bikin sketsa Nanti setelah pembangunan Mas GG bisa Melihat langsung Bangunannya Kalau masalah yang itu rumah Saya percayakan sama mas Zidan Dan itu pun saya nggak Pilih Bahan-bahan yang ecek-ecek mas Pastinya yang Bagus semua Yang tahan lama Bertahun-tahun nantinya Semisal mas GG udah Lanjut usia Rumah itu nggak bakal Retak Aman kok mas Cuma saya yang retak mas Udah tua Tinggal di bubur Betul mas Saya suka sih Pembangunannya Juga saya tanyakan Sama saudara Atau keluarga saya juga suka Hasil dari pembangunannya Alhamdulillah mas Ya Kepuasan pelanggan Nomor satu Seperti saya bilang tadi Nanti saya bilang Sama teman-teman saya Bungsan-bungsan yang lainnya Kalau mau kerjasama Sama bersihkan aja Bahas lu proyek Proyeknya bagus Keren Nggak akan mengecewain Terima kasih banyak mas Saya juga yang terima kasih Dan kali kalau saya ada berakhir lagi Kasih diskon dong Bercanda Siap Aman bisa dipejarakan Dan Hari mana Tau Aku ketemu sama dia Sama sekali Ya udah sampai sini katanya Hai Biasanya Mas GG sama istrinya juga kan Oh iya dia lagi Istri atau calon istri sih Oh Pacarnya ya Masih pacar kan Bukan pacar sih Calon istri Iya masih calon Mas Itu calon istri Mas Pernah kecelakaan Terus hilang ingatan Atau gimana Hilang ingatan Enggak Oh Iya udah gak apa-apa Enggak temennya Istri saya Calon istri saya Yaudah nanti aja Ada di sini Dia lagi di luar Ada di tempat ini dong Iya Oke Kenapa enggak Gak apa-apa Udah selesai Sama Mas Didan Udah Udah selesai Saya pikir temennya Yaudah Mas Didan Saya tinggal dulu ya Oke Mas GG Saya mau balik ke urusan Siap Terima kasih Siap Mas Saya balik mbak Oke Ya mari Tadi aku mau Kamu sama istri Ya Calon istri Maksudnya Si Vary juga Kalaupun itu beneran Mary Artinya Mary Tinggalin Vary Cuma gara-gara Laki-laki Kayak dia Ya mungkin Emang kaya Karena aku tau Sebelum kejadian Mary ngehilang Aku pernah cerita kan Sama kamu Aku liat dia jalan Sama yang lain Apa orangnya dia Mas GG Beda Emang aku udah feeling sih Mary tuh orangnya agak bener Yaudah Aku cari Vary dulu Nanti kamu nyusul ya Kamu lanjut dulu Sama kerjaan kamu Oke Aku bener-bener mau Selesai sama kamu Okay Gak masalah Sementara yang kamu ngomong Kamu gantung aku selama setahun ini Siapa Ah Ini saing Ini temen lama aku Suaminya Suaminya Dia bukan Riri Tapi dia Mary Ya oke Gak masalah Kamu Kamu mau suka bertanda Kamu pacaran sama dia Gak masalah Karena aku Aku bakal cerahin dia Mas ngarang nih ya Kerennya kaya gitu Ngarang apa Dia bilang Dia bilang Riri tuh istrinya Terus? Foto nikah saya Mungkin kembaran kali mas Dia Mary Memasukkan identitas Untuk pergi dari saya Seharusnya gak perlu gitu sih Kamu tinggal bilang aja Aku bakal cerahin kamu Karena masalah kita udah konteks banget selama ini Oke Gak masalah Lanjut aja mas Karena aku bakal cerahin dia Maksudnya? Dia sengaja Nggak ninggalin Ferry Yang gak punya apa-apa Terus pergi sama kamu Kamu papa anspi Kayak gitu kan kenyataannya Iya Kamu mau sama dia Waktu dia enak Waktu dia banyak duit Tahun lalu Ketika dia lagi jatuh Kamu kemana? Gak sih aku campur Sama orang lain Aku harus ikut campur Kamu kenal sama dia? Aku mau ngomong sama kamu Ikut aku Gek Gek Paksa gak? Aduh Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Kamu gak jujur sama aku Kan aku udah bilang Dia tuh temen sama aku Gek Wanita itu juga ketemu sama aku Dan dia nanyain kamu Ya aku gak tau Kamu gak usah bohong dari aku Eh Mas kamu nih apa-apaan sih? Aku gak peduli Kamu matrah Tau enggak Gak peduli Ini penting kamu jujur sama aku Kamu gak jujur Selamanya sama aku Ya maaf Aku kan selama ini udah ngerubah identitas aku Orang bohong satu kali ya Seterusnya Terus bohong Aku cuma pengen kabur dari mantan suami aku itu Kabur karena dia gak punya harta yang gak Gak cuma itu Geh Banyak alasan Aku gak mau denger alasan kamu apa Eh Eh Men Aku udah beli tanah itu Buat kamu Dan anak-anak kita nantinya Ya aku tau Makanya aku sekarang mau jujur sama kamu Dan aku juga udah mencerai kok sama dia Udah cerai Udah cerai Udah jujur Apalagi selain itu Gak ada Aku cuma itu doang Cuma itu doang Yaudah kita gagal nikah Aku selama ini juga gak pernah bohong kan sama kamu Itu gak pernah bohong Itu lebih fatal Aku gak mau tau Sekarang kita berani nikah dan kita putus Ya gak bisa gini tuh dong Hubungan kita udah sejauh ini Kamu gak mau ini berkelanjutan Kedepannya Kamu gak pernah mikirin perasaan aku Kamu gak pernah mikirin hidup aku gimana Kamu gak pernah mikirin apa yang aku rasain Ya aku udah minta maaf sama kamu sekarang Itu belum cukup Sifat dan otak kamu gak bisa dirubah Ya gue minta maaf sama Gege Kacau Semoga gue Vivi Masa aja ya dia Semuanya udah jelas Gak nyangka aku ya Dia bakal kayak gitu Saya vote itu Sebenarnya tinggal bilang aja sih Gak perlu Dia buat-buat Identitas palsu Buat keterangan palsu Apa sih maksudnya? Ya mungkin pengen kamu menderita Pengen kamu ngerasa bersalah Setelah dia gak ada Sengaja pengen bikin kamu sensara Kayak gini Dia enak-enakan di luar Main di luar Sedangkan kamu kayak gini Ngerasa bersalah kan? Ketika aku jaya Apapun kebutuhan dia aku kasih Tapi setelah aku down Justru dia kayak gitu sama aku Aku cuman Berharap aku bisa tanggung jawab Sama keluarga Tapi Dia berpikir beda Yaudah Maksudnya dipikirin Yang penting misteri sama mama ini Aku udah kongkar Dan Aku gak ada beban lagi Aku bakal cerahin dia Bagus kalau kayak gitu Kamu berhak bahagia Walaupun itu bukan dengan aku kah? Aku minta mama hapus sama ini Aku udah berpikir yang gak-enggak Sama kamu Itu semua karena Aku emosif Gak apa-apa Dari dulu kan kamu gitu Harusnya dari awal kamu cerita Fals semuanya Bukan cuma diem Lari dari apa yang harus kamu lakuin Yang aku jaga Justru kamu Kamu gak lari Aku gak kemana-mana Gak lari Gak kemana-mana Mika sama Mary Iya Justru itu Kamu tahu Apa yang dihancem sama orang tua kamu Kalau kamu pengen Vivi bahagia Pergi dari hidupnya Aku tahu orang tua Bisa ngebayain kamu Bukan aku Tapi aku butuh kamu Aku gak sepenuhnya salah disini Kalau kamu tahu kejadiannya Kamu Kamu gak bakal kayak gini Aku cuma pengen Kamu hidup bahagia Sama seperti kamu Menginginkan aku hidup bahagia Buktinya Aku tutup sendiri Kamu gak bisa tanpa kamu Sama Aku pikir dengan nikah sama Mary Semuanya akan berubah Dan aku bisa ngobain kamu Tapi makin rumit yang ada Yaudah lah Kamu selesaikan semuanya Kalau kamu gak suka aku ada disini Kalau kamu benci sama aku Kamu benci sama keluarga aku Itu hak kamu Untuk saat ini Aku bakal lawan semuanya Aku bakal selesaikan sama Mary Dan bakal nemuin orang tua kamu Aku cuma butuh waktu Selama proses cerai Aku sama Mary Aku butuh fokus Ya Silahkan Maaf Aku selama ini Bikin kamu sakit hati Dengan semua perkataan-perkataanku Itu semua biar aku Biar kamu bisa jauh dari aku Tapi Aku sesayang itu sama kamu Walaupun kamu jahat sama aku Aku gak pernah bisa pergi Aku jahat adalah sanyap Yaudah lah Kurserah Kalau kamu mau selesaiin semuanya Oke Yang penting Kamu udah tau jawabannya Kalau aku gak bohong soal Mary Kamu ngomong-ngomong berdua sama kamu Mer Udah Aku bakal selesaiin ini Oke Tanti Matasin gak? Masa sampe narik kayak gitu bisa kan? Oh bisa gak? Gak usah ikut campur dalam undusan orang Aku maunya gak ikut campur Masalahnya disini kamu udah berkali-kali nyakitin Ferry Emang apa Masalahnya sama kamu? Aku sayang sama dia Oh Kamu suka Sama suami aku itu Suami kamu? Bukan ya kamu udah gak ada ya Dari setahun lalu Artinya sebenernya udah bukan siapa-siapa Ferry lagi Ya aku tau Kamu tuh orangnya gak bisa bersyukur ya Dapet orang baik kayak Ferry Kamu sia-siain Cuma gara-gara materi Kamu milih hidup enak dengan cara kayak begini Nah Silahkan gak apa-apa bagus justru Terserah aku Gak apa-apa bagus Justru Dengan kayak begini Aku yang mulai sekarang bakal jagain Ferry Aku gak bakal bikin dia sedih atau nangis lagi Cuma gara-gara perempuan yang gak bisa ngeharianya Aku gak peduli Fy Kamu mau hidup bahagia kayak sama Ferry Mau hidup sumusara sama Ferry Aku gak peduli Yang aku gak suka dari kamu Dari dulu Kamu selalu ikut campur urusan aku sama Ferry Dan gara-gara kamu Semua paling ngakui itu sia-sia Tau gak Yaudah Liat aja ntar Kira-kira Pacar baru kamu itu Gimana Oh Atau kamu kesini marah-marah sama aku Karena udah Jadi kamu mau tertawakan aku sekarang Gak puas kamu buat aku kayak gini Pantes kalau kayak gitu Itu balesan yang cukup buat kamu Kamu Kalau mau serakah Yang pinter dong Harusnya jangan pernah balik ke kota ini Aku gak bisa pikir ya Sama kamu Kenapa? Tegak tau gak sama aku Padahal aku gak pernah buat salah sama kamu Gak pernah buat salah Kamu gak sadar Udah nyakitin Ferry Orang yang paling aku sayang dari dulu Dia tuh orangnya sepenuh hati Tapi balesan kamu apa? Nyakitin dia Oke Mungkin ini balesan yang pantas buat kamu Awas ya Jangan pernah muncul lagi di hidup Ferry Hai Ferry Gimana? Udah ketemu sama Mary Udah Itu dia yang ngobrol sama Vivi Ngobrol sama Vivi Ya Aku tau ini bakal rumit Dia yang bikin semuanya rumit Tapi aku sedikit tuga Karena Semuanya udah terbongkar Dia ngakui Kalau dia Mary Feeling aku tuh gak pernah rumit Sama Aku juga feeling Dia tuh cuma ngerojin kamu doang Terus abis itu Dia ngilang Dengan Mengganti identitasnya dengan diri Sebetulnya gak perlu kayak gitu sih Dia tinggal cerai dari aku aja Udah selesai Kalau kayak gini Rumit Ya mungkin bener katanya Vivi juga sih tadi Mungkin dia membuat aku sengsara Membuat aku menderita Menggantung aku kayak gini Sabar ya Pasti Ada jalan kok Dari semua ini Aku sulang kasihian sama Vivi Selama ini Dia adalah korban dari Perkataan-perkataanku Aku tau dia pasti sakit hati Itu semua aku lakuin karena Aku harus ngelakuin itu Itu permintaan orang tuanya Aku suruh jauh dari dia Kamu kasihian Aku sayang sama dia Sayang sama Dedet Kalau kamu tau Masalahnya di awal Aku sama orang tuanya Udah baik Aku milik pergi Karena itu Tapi sekarang kamu udah Buktiin kan sama orang tua Vivi Sekarang kamu udah sukses Dan Mantas Entahlah Kamu gak tau juga gimana Keadaannya berbeda den Gak kayak dulu Sekarang aku seorang duda Dulu mungkin aku gak punya Kalau orang tuanya gak mau Mungkin sekarang bakal kamu lagi Karena aku seorang duda Tapi entahlah Tapi menurut aku ya Dengan kamu membuktikan kayak gini Itu udah cukup membuat orang tua Vivi itu bangga Sama kamu Secara kamu sahabatan sama Vivi udah lama Mudah-mudahan lah Karena gimana pun Kalau emang udah jodoh Pasti bareng Tapi lucunya ya Jujur Aku dulu sempet suka sama Vivi Dulu? Serius? Serius Tapi Vivi cintanya sama kamu Ya udah Aku Mundur aja Kalau gitu Itu semuanya tergantung sama jodoh aja sih Repot juga Dan capek aku sebenernya Cuman gimana lagi? Namanya hati gak bisa dibawangi kan? Ini kesempatan kamu Untuk bilang sama Vivi tentang perasaan kamu Ntar malah kedulan orang lain Aku udah bilang kok tadi Dia juru Terus jawabannya? Iya dia nyuruh Nyusain dulu sama Mary Sudah ngobrolnya Udah Udah Oh iya Kasih banyak Atas bantuannya Informasinya Aku aja kamu ke cafe Aku? Sama Vivi juga Ya gak usah aku lah Kalian berdua aja Gak usah serius Serius aku traktir kalian Apaan sih? Enggak Enggak serius Aku juga udah selesai ngomong sama Mary Aku minta dia gak gangguin hidup kamu lagi Next time aja kalo aku mah Ntar gampang Gak mau jadi nyambuk Gak apa-apa Dan Santai aja Ada yang mau diomongin juga Dari ferry ke kamu Masa mau ganggu Kita omongin di cafe aja Biar Lebih bisa enjoy gitu kan Sama lanjut deh Masih belum kelar ya Masih belum kelar Masalah kerjaan nih Sama pacar si Mary itu Sorry ya Udah ganggu kerjaan kamu Aman Tapi gak ngaruh kan? Udah ngaruh sama sekali Dari dong Urusan aku kan sama pacarnya si Mary itu Oke Makasih banyak Dan Iya Makasih banyak ya Selamat Selamat untuk aku Dan duluan ya Oke Jati ya Semoga bahagia Kalian berdua Akhirnya Ferry udah Gak terpuruk lagi Sekarang udah ada Vivi Yang bikin Ferry bahagia lagi Aku ngajak kayak gini Biar lebih private aja Ngomongin Oke Sorry kalau kamu gak suka kafenya Dimanapun Yang penting sama kamu Aku selalu suka per Kamu tau aku dari Jujur Aku gak pernah berburuk sangka Sama kamu Aku tau kamu Kamu sesayang itu Memang aku Aku tau Tapi kenapa kamu milih menghindar Kamu tau alasannya kenapa Ya Aku cuman gak pengen Kamu udah bentrok Sama keluarga kamu Akhirnya membuat kamu gak bahagia Aku sekarang udah punya jalan aku sendiri Dan aku berhak buat milih Tadi aku ngobrol sama Dida Satu hal yang Bangin Apasihin lagi sama kamu Dulu Orang tua kamu Nolak aku karena Ekonomi aku Terus Sekarang status aku Nyaris Duda Terus Orang tua kamu Aku udah dewasa Aku tau mana yang terbaik buat aku Aku cuman gak pengen Kejadiannya dulu terolong lagi Yang membuat kita kayak sekarang Aku bakal pastiin semua bakal baik-baik aja Apa mama tau Kenapa aku Tetep sendiri Mereka tau alasannya itu karena kamu Mama cuman bilang Ferry udah punya istri Kala itu Terus Tapi Waktu Mama tau Istri kamu gak ada Aku sempet Minta saran mama Aku harus gimana Ya Mama nginjinin Aku sama kamu Cuma Mama cuman takut Kalau Perasaan kamu masih untuk istri kamu Mama papa kayak gitu Karena pengen aku bahagia Aku jawab Bahagia aku ada di kamver Bahagia aku Dari dulu Ada di kamu Kasih banyak ya Kasih banyak Sebenernya aku gak tau jalan kemana Sampai detik ini Tapi dengan Pernyataan kamu yang kayak gitu Aku punya arah Aku punya tujuan Kasih waktu aku untuk Ngeri saing semuanya sama Mary Kapanpun itu Aku bakal selalu nungguin kamu Dengan sepenuh hati Setelah sehati aku Aku janji Akan selalu ada untuk kamu Makasih banyak ya Makasih banyak Aku gak tau harus gimana lagi Kamu harus gimana lagi ya Aku pengen Kamu tetep jadi varian dulu Aku masih varian dulu Varian rame Varian yang selalu bawel sama aku Yang selalu protektif sama aku Semakin Tua kita Tingkat kedewasan kita makin tinggi Akan berbeda sama dulu Dan itu pasti Aku cuma pengen Kita menjalani semua Dengan penuh kelewasaan Penuh pengertian Aku gak mau lagi Seprotektif dulu Karena Aku lebih percaya sama kamu Aku pengen Aku pengen Ini jadi yang terakhir untuk kami Dan terakhir untuk aku juga Semoga Nanti Aku bisa jadi istri yang terbaik buat kamu Insya Allah Amin 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 I setiap sudut kota Bye Bye